Jangan malah beralih ke otak-atik politik kepartaian yang sebenarnya bukan lagi wilayah yang pas untuk Pak Jokowi karena yang menentukan capres-capres itu kan ketuang partai, itu konstitusinya KPU begitu menerima formulir pendaftaran, dia nggak lihat ternatangan presiden Dia lihat ternatangan ketuang partai dan segen partai Sehingga mau main wilayah itu yang bukan wilayah seorang presiden Buat apa? Cara berpikir bahwa what next itu harus ikut memilih siapa orang yang memimpin itu keliru Pak Jokowi legasinya diteruskan by system Siapapun presidennya akan meneruskan apa yang sudah baik karena memang dibutuhkan oleh masyarakat Itu yang namanya by system, legasi Bukan dengan cewek-cewek memilih siapa yang jadi presiden Karena kalau cuma itu yang sekarang didukung Pak Jokowi bilang siapa Siapa begitu jadi presiden belum tentu dia siap Dia udah presiden kok Jadi ngapain memilih ikut memilih orang dalam pengertian itu Maunya melanggengkan legasi Gayanya, gaya Pak Prabowo kemarin kan meledak-ledak Di promosi internasional nggak boleh kayak gitu Kalau harus kayak Pak Jokowi Santai meranggul Dan pesannya Pesannya harus seperti PBB Kan kita ikut resolusi PBB Ikut keputusan PBB Nah kalau Pak Prabowo kemarin ngomongnya itu Setelah 15 km sona damai bikin referendum Itu bener-bener mengesahkan agresi Putin Itu sama dengan kalau ini contoh ya Ada logi Malaysia menduduki Sumatera Utara Supaya menghindari Bahasanya resolusi konflik Ya udah referendum aja Sumatera Utara Mau ikut Malaysia atau ikut Kita sendiri marah dong kalau digituin Saya nggak bisa katakan siapa kandidat Ya kalau tentu saja Kalau boleh saya ngomong Ya pilihlah Golkar, pilihlah Erlangga Tapi kan kalian masih ketawa dong Kalau saya ngomong gitu sekarang Oh nggak, nggak Yang saya mau katakan Nanti kan kita edit Nanti kan kita gedein Ini, gue ngomong sekarang Ini, ini, ini Ini, ini, ini Ini, ini Bro, ini toko lagi viral, men Wih, sakup juga Yaudah, kita bikin tambah viral Siang ini Kita kedatangan Anggota Partai Golkar Nah Tapi, tapi, tapi Tapi dulu Ini spesial lagi Karena? Calon presiden Wah, lu jangan gitu Calon presiden 2009, bro Kalau 2009 itu Siapa aja bisa jadi capres ya Kalau sekarang agak susah Nah, yuk Kita kenalin dulu, yuk RM09 adalah Boom Rizal Marah Masih inget aja lu Marah sih Gue sengaja ngomong begitu Supaya Genzi juga nanti cari tahun Ini beneran nih calon presiden kita nih Nah, gitu ya Jadi waktu itu Genzi baru lahir ya Baru lahir Kayaknya gue posternya masih nyimpen Bang, gue mau nanya Apa yang mendorong kayak begitu, Bang? 2009, itu kan SBY term kedua lagi kuat-kuatnya Tiba-tiba pas gue pulang sekolah tuh Lagi nyetir Wih, ada Balihu, bende banget Rizal Marah RM09 Ini pertanyaan yang Gak pernah saya sangka-sangka nih Oh iyalah Saya sendiri udah lupa RM09 019 punya CKAS Waktu itu kan saya umur 44 tahun Akhirnya mengakhiri masa muda lah ya Ini setelah jadi aktivis mahasiswa Tahun 80-an segala macam Wah, ini masa umur jalan terus Gak ada sesuatu yang kita secara kreatif Coba sesuatu gitu Kan saya belajar politik, pemerintahan Ya pada ujungnya kan Oke kita coba deh sama saya tanya teman-teman Gimana kalau gue coba Lo kalau berhati-berhati aja Jadi lagi kuat-kuatnya bos kita nih Ya gak apa-apa kali ini namanya Pencarian sebuah Apa ya Identitas politik Ya mungkin seperti itulah ya Tetapi kan Setelah coba 3 bulan Ternyata Gak ngangkat Artinya ngangkat sedikit Tetapi gak mungkin bisa terbang cukup jauh Tapi Bang Celi kok berani banget Padahal kan non-partai kan ini kan Anak muda nyoba Kan boleh Kalau kita nyoba aja gak berani kan susah Demokrasinya gak akan tumbuh kan Kalau orang gak ada yang Memberi contoh bahwa Bahwa politik itu bias aja Lo kalau punya mimpi jadi presiden Coba aja Kalau enggak You have to be fair Bahwa itu gak bisa Tapi karena di pengamat dulu Teriak-teriak Wah itu cuma cari perhatian aja Supaya ditarik sama partai gede Lah memang kan Kalau dalam politik orang kampanye kan Cari perhatian Jual kecap Sama dengan jual iklan kan Bahwa saya Tentu saja cara mengatakannya yang penting Tapi pada intinya kan Setiap calon presiden Atau calon presiden Mengatakan Pilihlah saya Saya lebih baik Kan selalu begitu tuh Gak ada yang bilang Jangan pilih saya dong Saya gak bagus Waktu itu paling tertarik siapa Bang? Kenapa? Waktu itu RIM 2019 Paling tertarik siapa? Kita teliti anak-anak muda Waktu itu Anak muda ya? Yang baru memilih Kebetulan kan Tim saya kan banyak yang Jago perlitian Jago ini Kita dapat Kedikenalan itu Dalam waktu 3 bulan Sudah mencapai 30-40% lah ya Anak-anak muda ya? Tetapi mostly Anak-anak muda Kemudian jangan lupa Saya waktu itu kan Penyiap di Metro Punya acara Sudah beberapa tahun kan Sejak saya pulang sekolah Itu kebalikan Kalau yang Tahun-tahun itu Yang menonton acara Talkshow Dialog serius Di televisi termasuk Metro Adalah cenderung Di atas 40 tahun Jadi di satu pihak Ada yang Pemerhati politik Di berbagai Jadi sampai sekarang pun Kalau saya ke daerah Masih ada yang Ingat Pak Rizal ya Dulu saya Tapi kan udah Udah tua Dan cenderung laki-laki Karena politik Karena bahasa politik Jadi kalau Zaman-zaman itu Saya ke daerah Di airport Di mana Di restoran Wah banyak banget tuh Kan waktu itu kan Talkshow lagi Karena kan kalian Belum ada waktu itu Belum ada youtuber Belum ada saingannya kan Sehingga kita ke daerah ya Ya Lumayan lah Dari segi exposure ya Tapi selalu tuh Bapak-bapak agak berumur Eh Pak Rizal Pak Rizal Duh kenapa Gak ada cewek Cewek Gitu ya Itu Itu sekitar Katakan mungkin 15 tahun lalu ya Terjadi Sekarang saya coba Mau menggali Apa yang terjadi hari ini Oke Bang Celi Sebagai anggota Golkar Pasti sedikit banyak Tahulah ini Apa yang terjadi Menurut saya Karena saya beropini Menurut saya Golkar ini saat ini Golkar ya Saya bicara Golkar Golkar ini Saya pake coklat Gue pake coklat Tunggu-tunggu Ini Golkar apa Ganjar Mana Ver-veran aja G Gibran Oke terus Menurut saya Saya beropini Saya beropini Bang Celi Tentang Golkar Golkar ini kok hari ini Seperti Mohon maaf gitu ya Kebingungan Ke kanan Tidak ke kiri Tidak ke atas Tidak ke bawah Tidak bingung Seperti tidak punya Polanya itu Gak ada Antara mau ke Prabowo Ke Pak Ganjar Atau ke Pak Anis Atau mau maju sendiri Ini Ini opini saya Nanti silahkan Boleh Saya salah satu orang Yang menunggu Karena menurut saya Saat ini Golkar ini Gak terlalu diperluin Gak seperti Pemilu sebelumnya Aduh panas nih Gua Sorry Memang kurang AC Sorry Ini ya nih Menurut saya nih Ini karena gemes As a friend Karena gemes Bisa dong Boleh ya Sebagai sempat kan Boleh Ini kok slow banget Misalnya gitu Kenapa Kemudian Golkar ini kok Tidak Sesat Tidak Padahal punya Power yang lumayan Bersa Punya anggota yang besar Punya ketua umum Yang luar biasa Tapi kok Seperti kebingungan Menentukan Mau nunggu apa lagi Jangan-jangan Mau ikut Budi Ari nih Masih nunggu kode-kode keras Gimana Pak Zeli Kan sebenarnya Itu kan Taktik Dalam sebuah Proses yang cair Jadi Strategi Jadi bukan Kebingungan Kalau orang Golkar Gak pernah bingung Ngerti Dia Dengan kekuasaan Golkar Saya kira Partai paling mengerti Dan bukan hanya Paling panjang Paling berpengalaman Dalam kekuasaan Karena itu Politisi Golkar Secara intuitif DNA-nya tahu Kapan dia harus muncul Bagikan Apa ya Toko perkasa Dengan pidato mengelora Kapan dia harus Di belakang layar dulu Kapan dia harus Mengalir Tetapi tidak boleh Hanyut Keli namu ojo Nge-li Nah jadi Bahasa Serman tuh Bahasa Politisi Golkar Yang baik Akan mengerti itu Dan Jadi Apa yang Anda katakan Benar secara faktual Tetapi ada reasoningnya Ya kan Memang Dan juga Jangan lupa Golkar itu Lebih ahli Di belakang layar Karena ini kan pemerintahan Orang pemerintah itu kan Teknokratis Orang Bekerja Namanya juga karya kan Bukan Bukan bicara Bukan orang Wah ini udah langsung Bukan Anis ya Kalau udah enggak Ada yang ngomong Jadi intinya gini Intinya gini Nanti kan mengerucut Ganjar atau Prabowo berarti Jadi Sebagai kapal besar Golkar tau Kalo Kapan dia harus Muncul dan Memukau Kapan Untuk sementara Kita lihat Kita muter dulu Kita buka semua opsi Mapping Mapping Pada saatnya We strike back Karena biasa Main di tikungan itu Ya Golkar Apa? Main di tikungan itu Ya Golkar Yang saya mau ingatkan pada Anda Jangan lupa Politik Indonesia memang cair Intinya gini Ingat gak 2019 Pak Mahfud MD Wakil Presid Cawapres Bentar bentar Udah nunggu di tesate Udah nunggu di tesate Mau nyebrang ke restoran yang tempat Pak Jokowi dan Ketua Partai Udah nunggu Udah pake seragam Ternyata Gak jadi Jadi Last minute politics Itu penting Sehingga orang Golkar Tau gak kalian Kapan penutupan terakhir Pendaftaran Cawapres dan Cawapres 25 November 25 November Which is Hampir setengah tahun dari sekarang kan Orang Golkar bilang Eh kalian triak-triak sekarang Ngapain buru-buru sih Waktu masih panjang maksudnya gitu Waktu panjang Dan sekarang ini kan banyak hal yang bisa dilakukan Secara partai ya Pilih kan penting banget Lu harus mengurus Ini kita barusan nak kerenas kan Mengurus Bagaimana kita nanti kampanye Menyiapkan kader yang bertanding dalam Apa ya Dapil-dapil untuk menjadi anggota dewan Nasionalnya di Senayan Provinsinya Kemudian di kabupatenya Ini kan Itu juga PR yang cukup besar ya Kalau 2019 Tadi yang Bang Celi inget Ada soal Pak Mahfud tadi ya Kalau saya yang saya inget kok Gojo ya Golkar Jokowi Golkar Jokowi Nah 2024 ini Kemana? Go mana nih? Lu maunya apa? Jadi transaksional ini ya Golkar dong Golkar air langga Tapi udah air langga Baru-baru Oh ini berarti beneran? Ini berarti gue merujuk Merujuk apa kata ketung Golkar Waktu ditanya sama wartawan Pak Ini arah Golkar mau kemana sih? Golkarnya udah 60 tahun loh Ya 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 Ini arahnya kemana? Terus ketungnya ngomong Golkar itu porosnya adalah poros Ji Sam Su 1, 2, 3 No 2, 3, 4 Oh 2, 3, 4 Ya itu 2, 3, 4 Nah sekarang gue mau nanya Bang Celi Kalau Golkar itu Ji nya itu kemana? Partai mana? Ji itu kan berarti 2 partai Feelingnya dia maunya kemana? Akrabnya kemana? Terus Golkar kesan Sebagai partai Kan gini Partai itu kan organisasi politik Setiap organisasi politik Pengen menang Mewakili kepentingan Pemiliknya Karena itu Dalam pilpres Artinya kalau kita menang Kita harus ikut mendapat tiket Ya Di dalam pemilihan Mau Ji nya nanti 2 Ji Samsung kan 2, 3, 4 2, 3, 4 Salah satunya Harus ada komponen Golkarnya Itu Itu prinsip dasarnya Bahwa kapan Kita putuskan Dan kepada siapa ini Yang tadi kan waktunya Masih panjang Ngapain lu buru-buru amat Lihat Gelombang dulu Lihat perjalanan naik dan turun Lihat situasi Atur dulu partai untuk pilih Kalau saya lihat Dari helikopter view ya Walaupun saya kader Golkar Saya senang Dengan munculnya tokoh-tokoh Generasi baru Pelanjut kemimpinan Pak Jokowi Dari berbagai Berbagai latar belakang Dan sudut pandang Yang selalu kita lihat Di surface sekarang Yang teratas Selain Pak Pak Prabowo Sejak zaman Orde Baru Kita masih SMA Sudah elit politik Dan elit militer kan Itu tinggal itu kan Sebenarnya Yang bertahan Dari masa lalu Yang betul kan Yang sekarang G Ganjar Oke Itu baru Anak UGM Yang sama dengan latar belakang Pak Jokowi Dari keluarga Rakyat biasa Itu satu Ada Pak Erlangga Ya ini latar belakang lagi Bermuda anak menteri Tetapi juga Aktivis mahasiswa yang baik Teknokrat Terdidik Ini Ini berprestasi Dan ini kan Bisa ditawarkan oleh partai siapapun Kemudian ada Erick Thohir Iya kan Kemudian ada Tadi Anda sebut Gibran Ya Baru diuji di tingkat Balikota Tapi who knows kan Siapa tau bisa melanjutkan Nanti satu waktu Ada Kita harus terus Mungkin Anda gak setuju Tapi Pak Anies juga Bukan orang yang Bisa disepelekan begitu saja Dari segi pencapaian Anda boleh gak suka idenya Tetapi saya kenal dia Sejak mahasiswa juga Dia juga aktivis mahasiswa Pendidikan yang baik Dan Pernah jadi jurubicara Pak Jokowi Lupa Menterinya Pak Jokowi Dan setelah itu dicukupkan Itu soal Pak Jokowi kan Hak Pak Jokowi Kita gak bisa bilang Setuju Boleh setuju gak setuju Itu hak Pak Jokowi Tapi intinya adalah Dia anak muda Indonesia Yang punya pencapaian yang bagus Sehingga Pilihan bagi rakyat ini Ada Pak Ganjar Ada Pak Anies Ada Pak Erlangga Ada Pak Erick Ada Pak Gibran Ada siapa lagi kira-kira Tapi kan Kita senang Indonesia tidak Kehabisan Stok Yang bisa Mimpin Dan mau Berani untuk Mimpin Indonesia Nah Pak Jokowi kan kemarin Kalau gak salah Di tempat PDP bilang Bentar Bentar Bang Celi Dari tadi kok Cak Imin namanya gak disebutin Cak Imin juga Cak Imin juga Ada UGM Kalau kata Mana itu Demokrat Atau Nasem itu Game changer Di antara mereka ini Kan Kita lihat lah Tentu saja Tergantung rakyat Kita di Apa namanya TV 2045 Ini kan Punya pilihan tertentu Pada Ganjar Oke Tetapi kan Yang memilih Anies Atau memilih Pak Erlangga Atau Pak Erick Kan juga warga negara Indonesia Yang Yang Bukan musuh loh Mereka bukan Dia rakyat Indonesia Harus siapapun nanti Yang terpilih kan Presiden mereka semua Nah Pesan Pak Jokowi Kepada mereka Dalam hal ini Kepada Ganjar Tapi sebenarnya Berlaku itu semua Kemarin di acara PDIP Kan bagus Yang penting Keberanian Ya Nyali ya Dan Itu kan salah satu Komponen dari leadership Yang efektif Nyali Jadi berani Untuk melihat Dan mengubah Apa yang harus diubah Ini kata-kata Pak Jokowi Ini persis Kita harus berubah Padahal yang memang Kita harus ubah Out of the box Tetapi kan tidak Semua hal perlu diubah Artinya Komponen kedua Kemimpinan adalah Kesabaran Dan untuk Menerima situasi Yang tidak mungkin Berubah Atau hanya bisa diubah Dengan pelan Dan bertahap Dari generasi yang satu Ada hal yang Lu gak bisa ubah Seketika kan Ada hal yang Bisa diubah Dan itu keberanian Kalau ini kesabaran Nah yang paling penting Buat kemimpinan Adalah Yang ketiga Kearifan Kebijaksanaan Untuk mengerti Apa beda yang pertama Dan yang kedua Yang mana yang bisa Dan harus diubah Yang mana yang kita Harus sabar Untuk menerima Bahwa ini adalah Part of Human conditions Yang akan Bersifat Langgeng Kalau toh diubah Butuh waktu yang panjang Nah ini Calon-calon pemimpin kita Harus belajar Bagaimana Aplikasi dari Kearifan seperti ini Forum seperti ini kan Forum yang tajam Untuk menguji mereka Sebenarnya kan Ini mereka Mampu gak Meneruskan Pencapaian Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi sendiri Apakah ini Apakah ini mendekati Indonesia maju Indonesia maju Indonesia maju kan Sehingga satu setengah tahun Sebenarnya Pak Jokowi Kalau mau cawe-cawe Ini yang penting Membuat situasi Program Langkah Gaspol Yang bisa mempercepat Kemajuan Indonesia Satu setengah tahun terakhir Jangan slowing down Jangan malah Beralih ke Otak-atik Politik keparteian Yang Sebenarnya bukan lagi Wilayah yang Pas Untuk Pak Jokowi Karena Look yang menentukan Capres-capres itu kan Ketua Umum Partai Itu konstitusinya KPU Begitu menerima Formulir pendaftaran Dia gak lihat Ternatangan presiden Dia lihat Ternatangan ketua Umum Partai Dan sekjen partai Sehingga Mau main wilayah itu Yang bukan wilayah Seorang presiden Buat apa Lebih bagus Fokus Pada satu setengah tahun Pencapaian yang Masih bisa Dilakukan Dan harus Sampai hari terakhir Nah menurut Bang Celi itu Langkah presiden Akhir-akhir ini Tepat gak? Tergantung Cara melihatnya Sebagai sahabat kan Kita bisa mengingatkan Karena kan Minggu lalu kan Rame banget tuh Yang capek-capek Dan itu kan Rangkaian Rangkaian Dari tadi Apa Munas rakyat Beliau dulu Pidato Rambut putih Musra Waktu rambut putih Kan Orang bilang wajar Karena Bapak Ganjar kan PDIP Beliau kan semua orang tahu PDIP Bu Mega kan Ketua Umum Partai Jadi Pada saat itu Gejolaknya belum terlalu Itu peneguhan Tapi pada saat musterah terakhir Di mana beliau Bukan lagi bilang Rambut perak Atau rambut putih Tetapi sudah mulai kuat Dan berani Orang Mulai berpikir bahwa Perhatian beliau Lebih ke Pak Prabowo Dan kemudian Situa ini jadi Agak konjak gajik Muncul lagi Katanya cawe-cawe Dalam konteks yang Saat itu Barangkali memang Mengundang Perdebatan Yang kemudian direvisi Oleh tim beliau Dan beliau sendiri Nah bagi saya Sebagai sahabat Ini Golkar Jokowi Mungkin yang seperti itu Tidak perlu berulang lagi Karena bisa mengabulkan Fokus beliau Satu setengah tahun ini Sebagai kepala pemerintahan Yang harus Terus menerus Berpikir kemajuan Indonesia Yang masih bisa dicapai Sampai hari terakhir Nah Ini kan Masalah fokus kan Masalah prioriti Kan waktu kita Cuma 24 jam Menjadi presiden Dalam satu setengah tahun Terakhir itu Mulia banget Dan penting banget Mau menjadi pesawat Yang soft landing Artinya Makin deket tujuan Makin pelan Atau pembalap Pelari sprint tuh Makin deket Ya makin gaspol Supaya Tercipta rekod Nah Saya sebagai sahabat Yang mencintai Pak Jokowi Mengajurkan Sebagai kepala pemerintahan Psikologi pembalap Yang harus dipakai Kan Ungkapan kita Waktu-waktu banyak gaspol kan Nah ini Implementasi Dari gaspol yang Menurut saya Paling cocok Jangan terlalu Masuk wilayah Politik ke partai ini Yang tidak ada habisnya Dan Jangan lupa Kepala pemerintahan itu kan Pemerintah Pak Jokowi Didukung oleh Tujuh partai Oke Begitu Pak Jokowi Kalau kepada PDIP Wajar sekali Karena kan beliau Semua kita tahu kan Tapi kalau mulai ke Gerindra Atau mulai ke partai lain Kan Kalau ke Golkar Pasti yang lain cemburu Kalau ke Gerindra Golkar cemburu Jadi sebagai kepala pemerintahan Main di politik partian Seperti itu Apalagi itu Capres-capres Tidak akan efektif Oke Bang Celi Karena itu Lebih baik Teknokratis Lebih baik Bangun jalan Sepanjang-panjangnya Seluas-luasnya Cepat-cepatnya Itu yang paling penting Sorry gue potong Itu kan sebagai sahabatnya Pak Jokowi Sekarang gue tanya Sebagai sahabatnya Erlangga Hartato Langkahnya apa ini 60 tahun Golkar ini Gini kalau subjektifitas Kata Mas Joe itu kan Ini kok kayaknya kok Lambat amat nih Gitu loh Bukan Kalau Golkar itu memang Dia bukan Sarannya apa nih sarannya Bukan Kita kan bukan partai Kwan Sore Kita melihat gelombang sejarah Gelombang opini publik Gelombang kemungkinan Golkar sangat mengerti Bahwa politik Is the art of the possible Apa yang possible Apa yang mungkin Dan tidak mungkin Ini pencubaan Golkar tajam Yang saya mau yakinkan pada Anda Adalah siapapun nanti yang menang Golkar akan ikut sebagai pemenang Kan gak ada yang bisa menang sendiri nih Di Indonesia sekarang Dalam komposisi kayak gini Kagak ada partai yang bisa mengatakan We are the majority party Gak ada Tetapi siapapun nanti Yang akan menduduki porsi Yang kita sebut sebagai Kekuatan bersama Golkar will be One of them Sebentar Pak Ini 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 agak Apa yang Saya beropini ya Oke Sebagai opini apa Ada dua Boleh ya Boleh ya Boleh 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 Ini Golkar Jokowi Di belakang layar Yang bilang Pak Jokowi Boleh gak dukung Golkar Di belakang layar Ini yang kayak gini Gak boleh eksplisit Kalau gak gitu teman-teman kita Bisa tersinggung dong Ini kan politik Kepantasan Betul Ini sesama daya hatnya Pak Jokowi Ini saya punya dua opini Ternyata apa yang apa Sampaikan tadi Yang pertama soal Pak Jokowi Pak Jokowi Cawai-cawai itu tadi ya Menurut saya begini Di lab terakhir Beliau memerintah Di periode kedua ini Kemudian Pak Jokowi Juga memikirkan What next Bagaimana Apa yang sudah dikerjakan Kan Jangan berpikir bahwa What next itu harus ikut memilih Siapa orang yang memimpin Itu keliru Pak Jokowi legasinya Diteruskan by system Siapapun presidennya Akan meneruskan Apa yang sudah baik Karena memang dibutuhkan oleh masyarakat Itu yang namanya by system Legacy Bukan dengan cewek-cewek Memilih siapa yang jadi presiden Karena Kalau cuma itu Yang sekarang Didukung Pak Jokowi Siapa Siapa Begitu jadi presiden Belum tentu deh siap Dia udah presiden kok Jadi ngapain Memilih ikut memilih orang Dalam pengertian itu Maunya Melanggengkan legacy Lebih bagus Bangun jalan Lebih panjang lagi Sebagaimana Bapak infrastruktur Struktur Indonesia Lebih Persiap Persuki dong Bapak infrastruktur Ya tapi kan bosnya Pak Jokowi Pak Jokowi Kalau gak perintahkan Bapak Suki Ya gak bisa dong Jadi intinya gini Menurut saya Ini yang orang lupa Dan barangkali Tapi kita harus ingatkan Pak Jokowi juga Sebagai sahabat Satu setengah tahun cukup panjang Buat Indonesia Ya Apalagi Pak Jokowi selalu bilang kan Kita semua setuju bahwa Di masa depan penting banget Jadi Apa yang masih bisa disiapkan Fondasinya Satu setengah tahun Misalnya gini Kota-kota besar Indonesia Gue kemarin Dari Bali Enak banget jalan tolnya Begitu keluar jalan tol Di Uluwatu Empat jam Empat kilo Satu setengah jam Jadi macet dari Jakarta Sempit Orang gak bergerak Semua kota besar Indonesia Bandung Makassar Surabaya Semuanya yang kerja Itu gak bergerak Dalam kota Dia membutuhkan Satu rencana nasional Gak bisa cuman Pemerintah Provinsi Sudah nyelesaikan Masalah perkotaan Di Bandung Apalagi di Lampung Apalagi di Lampung Palembang Jadi dalam hal ini Pak Jokowi harus berpikir strategis Kedepan Ini kota-kota besar kita Gak boleh cuman IKN Yang dipikirin Bahkan buat saya Dibanding 34 ibu kota provinsi Supaya kita kasih Dana yang besar Perencanaan terpusat Yang panjang Itu jauh lebih penting Ketimbang ngurus IKN Untuk konteks Kedepan Indonesia Karena ini kita bicarakan Semua ibu kota provinsi kita Lu ke Medan Mau ke Palembang Lu gila Infrastruktur dalam kotanya Sangat amat tidak memadai Perencanaannya itu 50 tahun yang lalu Kondisinya sudah begitu maju Dan mereka Tidak sanggup Untuk mengembangkan Sebagaimana kota yang moderat Gubernurnya banyak dari Golkar juga loh Banyak dari PDMP Juga banyak semua Tapi kan gak bisa Gubernur aja Menyelesaikan masalah Bandung Tapi yang terakhir Yang dapat 800 R itu Yang ajurutan-ajurutan itu Dari Golkar loh Maksud saya begini Presiden bisa Membuat Out of the box Thinking ya Ketawa lagi Dalam membuat perencanaan Yang akan diikuti Oleh presiden-presiden yang lain Karena memang Ini perencanaan yang bagus Yang kita butuhkan Kota-kota besar Indonesia Satu setengah tahun Lebih dari cukup Untuk membuat Jakarta jangan ditinggalin Emang kalau kita pindah ke IKN Jakarta Lu biarin kayak gini Kan kita Kan diserahkan Gibran Katanya Jawa Tengah Mau ke Jakarta Nah Nah maksud saya gini loh Jakarta itu tetap Membutuhkan Apa ya Langkah-langkah cepat Untuk bisa Menjadi kota metropolis Yang gak kalah Kalau Lumpur Lama Singapur Ya gak mungkin Masa kita ninggalin Lu mau tau gak Pak Ini Jokower banget Karena apa gue bilang kan Gue tanya tadi Iya kan Nasehat buat Pak Jokowi apa Sebagai sahabat Nasehat buat Erlangga Sebagai sahabat apa Ke Jokowi Jokower Memang dari dulu Kita kan Bukan Jokower kan yang pintar-pintar Maka nasihatnya juga berbalik Kalau kepada Pak Erlangga Kan obvious Bahwa kan Saya subjektifitas gol karya Saya pengen dong Tapi kan Kalau kita bicara Bagaimana Tadi kan pertanyaan terbesarnya Sekarang ini adalah Apa yang Masih bisa dilakukan Dalam kekuasaan pemerintah Ini kan memang tradisinya Kan Indonesia baru-baru Presiden demokratis Baru-baru banyak sih Sehingga Bagaimana sih Presiden menuju Saat-saat terakhirnya Apakah dia seperti Pesawat yang Pelan Landing Soft landing Atau dia seperti pembalap Justru di putaran terakhir Dia hajar semuanya Buat saya Dia lebih Harusnya sebagai Seperti pembalap Sekarang gini Saya punya opini Nanti ditanggap Saya beropini aja Opini saya begini Misalnya gini Pak Jokowi Mungkin pernah melihat Sebuah peristiwa Dimana ada pergantian Pemimpin Baik itu daerah Ataupun nasional Kemudian ada Sebuah pembangunan Menjadi macet Kata-katanya Mangkrak lah gitu Dulu dari Pak Ya dari Presiden Sebelumnya Ke Presiden berikutnya Ada yang mangkrak Dan sebagainya Dan Pak Jokowi Tidak pengen Itu terjadi Terkait dengan infrastruktur Sebentar satu lagi Satu lagi Itu Kemudian berikutnya adalah Itu dari sisi infrastruktur Sekarang dari sisi ideologi Pak Jokowi pernah Membubarkan Dua ormas besar Yang indikasinya kuat Selain mereka Para pengalut Radikalisme Juga berbahaya Buat ideologi negara Nah Problemnya adalah Benderanya bisa dicopot Organisanya bisa dibubarkan Hanya saja Aktor-aktor Yang doyan sekali Mendowngrade ideologi kita ini Bisa saja Ini asumsi Bisa saja dia berada Atau mendukung Salah satu capres Yang saya gak tau siapa Yang jelas bukan Pak Prabowo Atau mungkin Pak Prabowo Bukan Mas Ganjar Atau mungkin bukan yang lain Lalu kepentingan Pak Jokowi Adalah menjaga itu Jangan sampai Bahwa Presiden Yang masih memerintah Bisa ikut Memilih Mencalonkan Mempromosikan Salah satu calon yang ada Itu biasa Di Amerika bahkan Presiden Obama Misalnya kampanye Buat Hillary Clinton Lawan Trump Bahwa Trump menang Soal lain Tetapi tradisi demokrasi Biasa Itu boleh-boleh saja Tapi kan masalahnya Di Amerika itu Dua partai Artinya semua kabinetnya Pak Obama itu Atau Pak Trump Atau Pak Dari partai yang sama Sehingga kalau dia Kampanye buat Kandidat dari partai Demokrat Kalau Obama Kan kabinetnya Tidak berantakan Kalau ini kan ada Tujuh partai Dalam pemerintahan yang sama Kalau Pak Jokowi Sekedar berkampanye Buat Pak Ganjar Semua orang maklum Dan itu Memang harus begitu kan Bagaimanapun Tapi kalau kemudian Dari Presiden Dari tujuh partai Yang berbeda ini Kampanye yang buat Gerindra Kan orang Golkar Bilang Kenapa Gerindra Kenapa bukan Golkar Gitu loh Sehingga pemerintahan ini Jadi kehilangan fokus Atau berkabut Kan kita gak mau dong Kita mau ini solid Itu bedanya Bukan tanpa sebab Kita mempersoalkan Istilah cawe-cawe itu Karena memang Konteks pemerintahnya Berbeda Itu yang saya bilang Kepada teman-teman Coba deh bagaimana caranya ya Ngomong ke Pak Jokowi Supaya fokus Sebagai kepala pemerintahan Dan kepala negara Kan ada kesan Bahwa Ini kesan ya Benar apa enggak Soal lain Bahwa Pak Jokowi Tidak pengen Anies Menjadi capres yang kuat Itu kan kesan Ini kesan ini Bagi saya Perlu cepat Kita respon Kenapa Pemilih Anies Katakanlah dia 20% Itu kan 30 juta Kalau kita lihat pemilih 150 juta Itu kan rakyat Indonesia juga Yang presidennya Namanya Presiden Jokowi Oke Sehingga Pak Jokowi Sebagai presiden kita bersama Wajib mengayomi Mengayomi Pemilih-pemilih Anies Yang Atau mereka yang percaya Sementara ini Kepada Anies Yang tercermin oleh survei Untuk juga eksis Dan bisa mengekspresikan diri Nah Ini sebenarnya Kepala negara Cara berpikir Kepala negara Dan kepala pemerintahan Kenapa saya bilang Jangan cawe-cawe Dalam pengertian Partai politik Itu kan broker Cara berpikir broker politik Ingin meneruskan Memilih tokoh Seolah program itu Yang menentukan tokoh No Program terus Apa tidak terus Tergantung The merit of the program Kalau program itu Bagus dan dibutuhkan Dia akan diteruskan Kok mau Anies Kayak mau Ganjar Kayak jalan tol Sumatera Yang Pak Jokowi buat Atau tol Jawa Yang Pak Jokowi selesaikan Siapapun presidennya Semuanya akan terima kasih Pak Jokowi Menyelesaikan Yang tidak pernah selesai itu Kan itu Itu by system namanya Bukan by person Nah Kita mau katakan Kepada Pak Jokowi Kita teman-teman Di lingkaran Pak Jokowi Yang setiap hari Berdiskusi dengan beliau Dataran berpikirnya Harus itu Bagi saya Yang paling ideal 18 bulan Gaspol Pak Jokowi Indonesia maju Itu seruan kita Gaspol itu Seboyan kita Waktu kampanye Nah Ini saat terbaik Merelesaikan Jangan masuk Dalam perdebatan Cewek-cewek Broker politik Ikut Kalau Pak Jokowi Ikut dalam politik Kepartian sekarang Nggak ada Nggak ada menangnya beliau Karena yang tanah tangan Capres itu Ketua Pantai Makin dekat Makin dekat Makin dekat ke situ Makin lewat beliau Dari segitu Saya sepakat Kalau kemudian Pak Jokowi Harus Gaspol Sebagai presiden Jangan Menteri Pertahanannya Yang Gaspol Saya setuju Pak Jokowi Waktu G20 Diplomasi dunianya Bagus banget Semua orang Aku ke Rusia Ke Ukraina Sejuk Merangkul Nggak kasih Lu harus Damai 15 km Harus referendum Nggak detail seperti itu Dan Gayanya Gaya Pak Prabowo kemarin Meledak-ledak Diplomasi internasional Nggak boleh kayak gitu Kalau harus kayak Pak Jokowi Santai Merangkul Dan pesannya Pesannya harus Seperti PBB Kan kita Ikut resolusi PBB Ikut keputusan PBB Nah Kalau Pak Prabowo kemarin Ngomongnya itu Kan setelah 15 km Sona damai Bikin referendum Itu Itu bener-bener Mengesahkan Agresi Agresi Itu sama dengan Kalau ini contoh ya Ada logi Malaysia Menduduki Sumatera Utara Supaya menghindari Bahasanya resolusi konflik Kata Pak Prabowo kemarin Disuruh referendum Yaudah referendum aja Sumatera Utara Mau ikut Malaysia Atau ikut Ya kan Kita sendiri marah dong Kalau digituin Berarti kita punya khawatiran Yang sama kan Itulah Jangan-jangan Nanti kalau Pak Prabowo Misalnya jadi presiden Ada daerah sedikit Pukul jolak Seluruh referendum Kalau itu gampang Kalau itu gampang Kan Pak Prabowo Sebagai menteri dong Ya udah jangan dipilih kan Maksudnya itu kan Iya jangan dipilih Tapi kan Pak Prabowo Pak Prabowo juga Jadi menteri Panggil aja menterinya Bilang eh lu Lu harus ikut gua Kalau Kalau ngomong Sebagai menteri pertahanan Gua presidennya Gua sudah bilang Gak boleh ada visi menteri Adanya adalah visi presidennya Ternyata untuk hal yang kita anggap 17, sekian Sebelum itu survei-survei selalu mengatakan kita nomor tiga nomor empat Nomor tiga nomor empat Ternyata pemilu kita nomor dua Selalu survei sebelumnya mengatakan kita di bawah gerinda Di bawah gerinda Survei kita di atas gerinda Nah Golkar itu kayak film koboi Jagoannya menangnya belakangan bukan di depan Padahal gak suka nembang Gak suka nembang kan gerinda Berarti bener nih Katanya peneliti Profesor David Rief Oke David Rief Ini hafalin semalaman Iya Gua hafalin nih semalaman Udah baca bukunya ya Sekarang gua mau tanya Itu bener gak Bahwa Bang Jeli Bahwa Golkar itu menangnya bukan karena opini Karena apa Tapi karena mesin partenya yang canggih Makan itu tadi kan Di tingkungan tiba-tiba menang Ini menang Iya Kalau kita lihat Kenapa Golkar selalu dalam setiap pemilu Kan waktu Zaman Pak Harto kan Golkar Mesin politik Kekuasaan kan Kita menangnya bukan 7% 8% Kita menangnya 80% Menang banget kan Itu kita tau lah Tapi kan Dulu menang banget Kebangetan Dari Dari Orde baru Selama 32 tahun kebangetan menangnya bro Kan beliau gak ikut Iya makanya Dari orde baru ke reformasi Kan bukan revolusi Tapi reformasi Artinya Kita mengubah Pak Harto nya Tapi kan mostly Struktur sosial kan terus Sehingga Bupati-bupati gubernur Gubernur existing itu kan Biasanya Golkar Dan itu yang membuat mesin Golkar di daerah-daerah Itu relatif sangat kuat Tapi kan perubahan generasi Yang dulu gubernur sama bupati Kan sudah sekarang Anak-anaknya Dan kemudian Loyalitasnya gak lagi Seperti bapak ibunya kan Sudah banyak partenya Masuk Nasdem Masuk Gerindra Masuk Demo Sehingga daya tarik Golkar Harus baru Bukan lagi mesin politik Dalam pengertian lama Tetapi Bagaimana Memerintah yang baik Teknokrasi Idenya apa Dan juga Yang paling perlu Golkar lakukan Bagaimana membujukkan Anak-anak muda yang menjadi Tantang sumber Anda Apa penonton Anda Ini kan Golkar kesannya Partai yang sudah Pengalaman Yang sudah Dewasa lah ya Kira-kira Tetapi daya tarik Bagi anak muda Yang sekarang kita harus Apa ya Tantangan besarnya ya Dan Saya kira Kita juga menyiapkan Strategi untuk Saya masih Sorry Bang Jali Saya masih ada sedikit Kegelisahan Masa cawi-cawi tadi Mohon maaf Ya ya silahkan Saya kalau gak Dijawab Ini penting Supaya gini Presiden berikutnya Sudah punya pola Bagaimana sih Mengakhiri masa jabatan Dengan baik Gimana bro Gimana Mungkin ada kegelisahan Pak Jokowi Terhadap apa yang pernah terjadi Misalnya gitu Apa yang terjadi Terhadap pergantian DKI aja Yang di depan mata Kita semua Ketika Ahok Berganti ke Anies Baswedan Program Ahok Tidak ada yang dilanjutkan oleh Anies Baswedan Itu tentu membuat Siapapun Siapapun yang akan menjadi Kepala Daerah Ataupun Presiden Berfikir ulang Terhadap siapa Yang akan meneruskan Kinerjanya sudah bagus Apapun yang bagus Dikerjakan oleh Pak Jokowi Sekarang ini Tentu akan ada Kehawatiran beliau Sebagai orang yang Menginisiasi kemajuan Terutama Infrastruktur tadi Jangan-jangan Kejadian seperti Yang terjadi di Jakarta Ada program-program Bagus Fokus ke masyarakat Tapi tidak dilanjutkan Hanya karena Ini dia Hanya karena dendam politik Hanya karena Lek-dislek Hanya karena gengsi Hanya karena Gak mau dibilang Hanya pelanjut Pemimpin sebelumnya Gimana Wajar dong Kalau Pak Jokowi Punya kerisauan Itu kan manusia biasa Nah Wajar-wajar Tapi kan Ini Masalahnya Caranya gimana Apakah dengan caranya Seperti ditunjukin Selama ini Yang Yang dipersepsikan Mendatangkan kontroversi Demi kontroversi Kesan itu tadi ya Iya Kesan Dan kemudian Jadi kelihatan Beliau sebagai Pemimpin pemerintahan Kok kayak ada kabut gitu Mau apa sih Sebenarnya mau Satu setengah tahun terakhir ini Kemajuan Indonesia Atau mau Cewe-cewe dalam Pengertian tadi Politik satu Partai sana Kumpulin sini Ngomong sini Ngomong sana Dengan kandidat ini Itu kan membuat Apa yang beliau Harus lakukan Jadi Ada defeksi Ada Ada pembalikan Tujuan yang Kalau tadi kan Begini Pada intinya Seorang presiden Pada akhirnya kan Namanya Kedaulatan rakyat Lalu rakyat Jakarta Milinya Anies Maswe Dan ya kita kan Sebagai Warga negara Indonesia Mencintai rakyat Indonesia Kan hormat Dan Mengatakan bahwa Patuh pada gubernur Anies Kita bantu gubernur Sejauh yang kita bisa Itu kan sikap terbaik Presiden Jokowi Juga harus begitu Siapapun nanti Jadi presiden Beliau harus berkata Saya sudah memimpin Dengan sebaik-baiknya 10 tahun Silahkan 10 tahun Atau 5 tahun Tergantung rakyat Indonesia Rakyat sudah memilih We hope for the best Gitu loh Jadi Dia kan terlalu jauh juga Kalau kita mau kontrol semua Akhirnya gak ada yang kita kontrol Apa-apa loh Bahaya Saya meyakini Saya meyakini Pak Jokowi Pasti jauh lebih tahu Daripada itu semua Tapi soal kesan tadi Bahwa Anies dipotong kakinya Dan sebagainya Tidak Kesan yang terjadi Sebenarnya menurut saya Ini saya opini ya Lagi-lagi opini Kesan yang terjadi adalah Kesandung ya Anies tadi Dengan partai Yang mendukungnya Yang saya kenal Pak Jokowi Kan begini Yang saya kenal ya Pak Jokowi itu suka pada harmoni Suka pada kerjasama Ini juga suka harmoni Kota Dikira kesandung Bahkan lawan politiknya Yang tajam di pemilu 2019 Pun seperti Sandiaga Uno Dan Prabowo dirangkul kan Betul kan Bahkan Pak Prabowo Masih ingat Ini gojo bos Kita bertarung di public copy Di tahun 2019 Kesel gak? Agak kesel juga Ada temen berarti Tapi kan Pak Jokowi memang That is the man Dia merangkul Apa namanya Yang pernah menjadi lawan politiknya Padahal kalau kebalikannya Belum tentu loh Nah yang saya mau katakan sekarang Kok bisa Kan jangan lupa loh Lawan dirangkul Anies dulu menterinya Juru bicaranya Pak Suriapaloh pendukungnya Yang paling awal Sebelum yang lain-lain dukung Suriapaloh Nasdem Sudah dukung Jokowi Pegarawan Iya kan? Nah mustinya Ini Imbauan seorang kawan Seorang pendukung Seorang militan Jokowi Tahun 2019 Gojo Mustinya Pak Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan Toh Nasdem masih didalamkan Menterinya Dirangkul aja Pak Suriapaloh Jangan Menciptakan sesuatu Yang tidak perlu Yang membuat Fokus pemerintahan Jadi kayak Apa Politik yang kebanyakan Abang gak tau ya Pak Jokowi itu masih merangkul Pak Suriapaloh Cuman gak mau di kalok aja Bukan Kesan diluar kan Seolah-olah Bagusnya justru Ini saat yang bagus Untuk merangkul Ini toh juga Sahabat dari awal Pak Jokowi musuh aja Dirangkul Masa teman mau disisihkan Jadi rangkul aja Minta Pak Suriapaloh Pak Erlangga Cak Imin Pendukung-pendukung sekarang Eh Gini Kalian boleh mikir soal Capres-Cawapres Tapi saya mau Satu setengah tahun Maksimalkan untuk Kemajuan Indonesia Sebagaimana saya inginkan Sebagai kepala pemerintahan Itu yang harus dilakukan Ide Setuju gak? Setuju aja Setuju Setuju Gimana? Setuju gak? Banget ya pasti Itu loh Yang penting kan elektabilitasnya naik Itu yang perlu kita sampaikan Supaya setiap orang kan Perlu Sekali-sekali diingatkan Termasuk presiden Presiden Itu tempat yang paling sepi Itu puncak tertinggi Justru paling sepi Lu pernah meraih gunung kan? Di puncak itu Gak ada pohon Gak ada rumput bos Tapi pemandangannya indah Pemandang indah Betul Ini bisa aja dia kritik Tersembunyi oleh kata-kata bagus Intinya gini Itu namanya counter attack Demokrasi memungkinkan Kita sebagai sahabat Memberikan Peringatan kritik Sekali-sekali Manakala perlu Dan saya kira Teman-teman Pak Jokowi Sekarang justru Sangat perlu Untuk mengatakan Bahwa Pak Satu setengah tahun Jangan jadi kapal Yang memplan landing Jadi pembalap Yang justru memanfaatkan Sisa waktu Untuk gaspol Setuju gak? Itu yang paling penting Nih Pak Nih sekarang Golkar nih ya Oke balik Golkar Sesuai game 2004 Juara Kemudian 2009 2004 Sudah gak jauh-jauh amat Bahkan jadi runner up Tapi gak ada yang jadi presiden Kandernya Bang Nah apa ini Bang? Tapi kan kita senang Bahwa presidennya sukses Yang kita dukung Kan itu yang penting Lo profil sekali ya Golkar Iya dong Kan kita Kita kapal Kapal induk Iya kan Kapal induk itu Dia gak nyerang Tetapi dari kapal induk Ini orang nyerang Pesawatnya nyerang Ada teori yang bilang Kalau Golkar itu Gudangnya Calon Menteri PDI adalah Gudangnya calon presiden Bener gak? Suri apa? Lo Golkar dulu Prabowo Golkar Pak SBY Golkar Ya politik Indonesia Kan Ya Kita gak nyombong ya Nah opini itu tadi Bener apa gak? Di partai lain pun Jiwanya masih Golkar Oh begitu Lah gimana? Jadi Mau maaf nih Kita gosip Jadi Pak Surya Palo itu Mungkin masih punya DNA Golkar Pasti Pasti Jadi gak apa-apa Nyinyir di luar Tetap bagian dari pemerintah Dan sampai sekarang Kalau Saya Terus terang ya Saya dekat dengan Saya pernah JR Betro kan Dekat dengan Pak Surya Palo Tau bahwa media ini loyal pada Pak Jokowi Dan mencintai Pak Jokowi Dan dari awal mendukung Pak Jokowi Kan saya sebagai sahabat Kan jadi Kadang-kadang heran Pak Prabowo aja musuh Dua kali pemilu dirangkul Masa teman gak dirangkul Di masa-masa terakhir Mungkin ada satu yang sangat Mengecewakan Manusia kan tidak sempurna Kalau ada yang Koalisi juga Pak Apakah Pak Prabowo sempurna Apakah Pak Sandi sempurna Kan gak juga Koalisi juga ada yang gak sempurna Ada yang gak sempurna Tapi kan Itulah Ada yang jelek Itulah seorang presiden Dan kepala negara Bagaimana yang Dalam imperfection Of society Of man As such gitu Itu bisa dibuat optimal Mencapai tujuan Tujuan kan Pak Jokowi Tetap kan Gue mau kesini Lu semua mendukung Lu pendukung gue Koalisi gue Kita harus sampai ke sana Soal dinamika itu biasa Dinamika biasa dong Masa kita gak kasih ruang Bagi orang Untuk berekspresi Untuk memilih Pak Jokowi kan bukan Tipe itu kan Jadi saya kira Inilah forum yang bagus Teman ini kan kita Jangan lupa loh Ini memang G Ganjar Tapi kan Dasarnya ini pendukung Jokowi Semua nih Loh bapaknya Gibran juga Saya dukung Jadi kita pake lah Tempat ini Untuk sekali-sekali Mengingatkan Pak Mungkin Terlaku kanan deh Agak ketengah dikit Sebagai seorang Pencinta Bapak Kita Kalau Bapak terlalu Kesatu arah Kita gelisah sendiri Walaupun Walaupun Ya kita bisa paham Tetapi Bagusnya Gaspol Terakhir ini Sebagai kepala pemerintahan Dan kepala Kepala negara Itu bagusnya kayak gini Ini saran loh Pak Bukan ini Saran Pak Jokowi sih pasti dengar Saya pernah Pernah menyampaikan hal itu Jadi saya sempat gelisah Ketika misalnya gini Indonesia kembali punya harapan Luar biasa terhadap Kehidupan demokrasi Ketika Ada kepala daerah Ada wari kota bagus Dia punya harapan menjadi gubernur Ketika ada gubernur yang bagus Punya harapan menjadi Presiden Ini saya pikir Pak Jokowi Sudah mengawal ini Dan inilah Yang kita tunggu-tunggu sebelumnya Kita gak mungkin Setback lagi Ke masa lampau Yang harus jadi tentara yang galak Yang harus jadi presiden Kita udahlah Itu udah selesai ya Gue demen banget Dan ini adalah harapan Baru demokrasi kita Jadi kalau Nanti ada go Bukan Bukan golkar Apa namanya Wonya Makanya Wnya 2 Wow Lo mau Apa nih Ya jelas Gantar Gopran Jadi bukan Antara gokar Sama Apa Gopo 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 Kalau golkar Kalau golkar Golkar Erra gak Ya kan Saya yakin sih Mungkin Sudah ada pembicara-pembicaraan Di luar sana Jadi waktu Pasti waktu Pak Jokowi Pidato musrah Dimana Dia gak bilang Lagi rambut perak Tetapi Kuat dan berani Pasti lu gelisah Oh Sebenar Kuat dan berani Bukan berarti Pemarang Pemberani Bukan berarti Emosian di forum Internasional Pemberani Itu sudah ditunjukkan Caranya Pak Jokowi Pak Jokowi yang kesahnya Lemah Lembut Berani menentang Uni Orang Pak Itulah yang dicari Jadi pemberani Itu bukan berarti Harus Fisiknya Tidak harus Kira-kira seperti itu Gimana Tapi balik ke yang 3 Tadi kan Berani Untuk sesuatu yang Memang kita perlu keberanian Nah Sabar Untuk sesuatu yang Kita perlu kesabaran Dan Arief Untuk membedakan Yang mana kita perlu berani Dan yang mana kita perlu sabar Betul Dan saya senang sekali Ada fakta Bahwa Pak Ganjar tuh Handphonenya gak ada yang rusak Rusak dilempar Misalnya gak pernah ada Jadi saya senang itu Saya Pak Ganjar kan saya kenal Sejak mahasiswa Demikian pula Pak Anies Saya senang lah Bahwa anak-anak muda ini Menjadi generasi-generasi Pak Erlangga juga Aktivis mahasiswa Pak Erick Toi Pengusaha muda yang berhasil Ini kan Caimin juga Aktivis mahasiswa yang bagus Kedua PBM Itu malah Sekelas saya tuh Yahya Kolil Stakuf Jadi ini barangkali Transisi generasi yang bagus Yang dimulai Pak Jokowi Kedangan latar belakang Dari luar Elit Wali kota Bukan anak menteng Bukan anak menteng Iya kan gitu kan Gue tinggal di menteng Lu Iya Pak Makanya gak jadi kan Bagi semangat Coba pindah ke sekolah Coba makan di warung Sedikit aja nih Penonton kita Banyakan usia 30-an Usia-usia yang kadang-kadang Cuek terhadap politik Tapi gelisah juga Kalau misalnya Kita setback ke masa lalu Lani Kepada pemilih-pemilih muda ini Untuk next Sekitar 6-7 bulan ke depan Harus mulai menentukan Siapa yang harus dipilih Nasihat Bang Celi Apanya Sedikit aja Anak-anak muda kan biasanya Memang sih Mereka sekarang ini Banyaknya konsumsi sosial media Sosial media itu Memang for or againstnya tajam Ya Tetapi kepada mereka Bagusnya kita minta juga Untuk lihat perspektif yang lebih luas Ya Jangan cuma lihat Pada aspek-aspek yang bersifat Daya tarik Penting lah Daya tarik fisik Cara bicara Apakah ini Tetapi juga mulai lihat Lebih dalam Ya Saya gak bisa katakan Siapa kandidat Ya kalau tentu saja Kalau boleh saya ngomong Ya pilihlah Golkar Pilihlah Erlangga Tapi kan Kalian pasti ketawa dong Kalau saya ngomong gitu Oh enggak Yang saya mau katakan Nanti kan kita edit Nanti kan kita gedein Soalnya Gue ngomong sekarang Jadi Bercanda 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 Dari sekarang Pilihan itu adalah Harus perwujudan dari Apa ya Kearifan Pengalaman Pandangan yang luas Jangan cuma tertarik Dalam hal-hal yang bersifat Sempit Sempit atau luaran Karena In the end kan Mereka akan mewarisi negeri ini Mereka akan memimpin negeri ini Dan setelah itu Mereka akan memberi Extra Fed Kepala generasi baru Tapi Mereka nanti Pada saat kita 100 tahun Jadi pemimpin Indonesia loh Dan mereka harus bisa Bicara pada semua orang di dunia ini Bahwa Saat itu Setelah 100 tahun Indonesia sudah termasuk Negara maju Bukan lagi Negara berkembang Apalagi yang Dengan situasi yang mundur Dia Demokrasinya makin kuat Pendidikannya makin kuat Kesejahteraan ekonominya Makin tinggi Nah itu kan 2045 Itu cita-cita mulia Itulah yang tersebut Sebagai tahun emas Indonesia Nah ini Saya kira Generasi kita ini Yang Gen Z Ini yang Ya mungkin Terakhir yang saya penutup Masih yakin Kita akan jadi negara maju Bang Dengan situasi politik sekarang ini Yakin Itu Kita hope for the best Tetapi kita Coba hindari Kemungkinan buruknya Rijal Malarangeng Sudah-sudah Terima kasih Calon presiden 2009 Gojo Gojo Thank you Ciao Bro Ini toko lagi viral men Wih Toko juga Yaudah Kita bikin tambah viral Juta T Kamil ök Sub indo by broth3rmax